Puji Tuhan ya, tadi di awal denger sapaan Patricia rasanya hati udah berbunga-bunga gitu. Sapaannya tuh luar biasa banget, ramah banget, memberikan semangat banget loh Patricia itu sapaannya tuh aduh benar-benar menyenangkan sekali. Jadi kalau kita boleh tetap enjoy saat ini, terus kita juga masih tetap bahagia, kita juga masih tetap sehat seperti ini, semua adalah kebaikan dan kemurahan daripada hati Tuhan Yesus. Jadi kita bersyukur ya, kalau dalam keadaan saat apapun, dalam keadaan kondisi dan situasi apapun, kita tetap enjoy seperti sore hari ini. Ini semangat banget ya, aku baru pertama kali di Imagode dan semangat itu luar biasa semuanya ya, puji Tuhan banget. Nah tema pada sore hari ini yang aku diberikan, Patricia yang hubungin aku ya, temanya Homecoming. Jadi apa sih artinya Homecoming itu, kita lihat dengan panduan dari ayat yang diberikan adalah dari Yosua 24 ayat 15b. Yuk kita sama-sama lihat ya. Nah ini, ini ada ketutup ya, tulisannya dengan, apa nih ada ketutup sedikit. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kita lihat seperti ini ya, siapa sih yang gak mau ya, seisi rumah kita itu bisa beribadah kepada Tuhan. Nah kita lihat di sini kan tentang Yosua, jadi pasti kalian sudah tahu siapakah Yosua itu. Dia adalah salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Mengapa saya katakan di sini luar biasa. Pasti semua anak-anak Imagode sudah baca Alkitab sampai habis ya, dan diulang, 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 diulang. Yakin nih, semuanya sudah pasti melakukan apa, rajin membaca Alkitab dan tentang Yosua pasti sudah dikenal. Kita lihat dalam ulangan 34 ayat 9. Apa sih sedikit tentang Yosua ini ya. Bisa salah satu bacakan, Billy atau Stefan, atau siapa nih. Ada Nadine, silahkan. Oke. Aku bantu baca. Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nadine ya suaranya ya. Iya Tante. Thank you ya. Thank you Nadine. Nah di sini dikatakan Yosua itu salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Karena apa? Karena dia punya roh kebijaksanaan. Kalau orang punya roh kebijaksanaan, pasti hidupnya mantep banget. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kalau kita punya roh bijaksana, pasti kehidupan kita disenangi banyak orang. Karena segala sesuatu kita putuskan dengan bijaksana. Pasti kalau kita mempunyai roh bijaksana, banyak sahabat yang kita bisa dapat. Apapun yang diputuskan selalu dengan penuh kebijaksanaan. Nah inilah Yosua juga diberikan roh kebijaksanaan. Kemudian apa lagi? Musa meletakkan tangannya ke atasnya. Apa artinya ini? Kalau Musa meletakkan tangannya ke atasnya, berarti Yosua itu sangat-sangat diurapi. Kalau kita diurapi dalam membawakan firman, atau dalam mengerjakan apapun, pada saat kita berbicara, kalau ada urapan dari Tuhan, sungguh dahsyat banget. Sepintar apapun, kalau tanpa urapan dari Tuhan, itu akan sia-sia. Coba bayangkan, orang yang pandai berbicara, tahu mengenai segala macam, tapi kalau pada saat dia berbicara, tidak ada urapan, tidak ada wibawa surgawi, itu beda sekali. Jadi puji Tuhan, kalau hidup kita diurapi, terutama urapan yang dari Tuhan, selalu kita minta di saat apapun, mohon ada urapan dari Tuhan, ada wibawa surgawi dari Tuhan. Kemudian di sini dikatakan juga, sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang-orang Israel menurut apa yang dikatakan oleh Yosua, dia mendengarkan semua apa yang diperintahkan, didengarkan. Karena apa? Karena ada urapan dari Tuhan, ada roh bijaksana di dalam kehidupan Yosua ini. Jadi dia punya wibawa surgawi, apa yang dikatakannya, orang semua mau mendengarkannya. Maka biarlah dalam hidup kita ini, kita minta kepada Tuhan, supaya kita juga diberikan roh bijaksana. Dan di dalam setiap perkataan kita, setiap apa yang kita lakukan ada urapan. Jadi kalau kita punya urapan, itu luar biasa kehidupan kita. Mulut kita juga kita minta Tuhan urapi. Karena apa? Kalau mulut kita diurapi Tuhan, maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata berkat, berkat, dan berkat. Tidak ada kata-kata yang buruk, tidak ada kata-kata yang menyakiti. Jadi yang keluar adalah kata-kata yang memberkati. Contohnya ya, kalau kita punya urapan dari Tuhan, kata-kata kita hanya keluarkan berkat. Contohnya seperti tadi, saya katakan Patricia itu ya, cara menyapanya itu enak sekali. Dan kalau kita misalnya pergi ke satu tempat, terus ketemu dengan sahabat kita, teman-teman kita. Pasti kita say hello dong, halo apa kabar, kamu sekarang makin cantik, wah kamu kok kelihatannya langsing, dan segala macam. Itu kan memberikan semangat pada saat kita berbicara seperti itu. Jangan nanti kalau kita udah lama nih, udah lama gak ketemu, apalagi ini masa pandemi ya. Pasti kita kan udah jarang bertemu, tiba-tiba kita ketemu dan disapa, eh kamu masih hidup ya, kira-kira udah mati. Nah, bagaimana tuh kalau kayak gitu? Kan gak enak kan didengarnya, tapi kalau kita dengar kata-kata yang seperti sarang madu, itu luar biasa banget. Membangkan semangat bagi yang mendengar, juga bagi yang kita mengucapkannya. Jadi biarlah kita ini, mulut kita itu diurapi supaya kita meluarkan kata-kata yang baik. Sapaan yang baik. Seperti kita misalnya, kalau kita mengunjungi orang sakit, tentu kita juga memberikan semangat. Itulah kalau hidup kita diberikan roh kebijaksanaan, juga penuh urapan sebagaimana Yosua. Dalam Alkitab juga tercatat bahwa Yosualah yang berhasil membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah perjanjian. Jadi Yosua inilah yang berhasil membawa bangsa Israel sampai masuk ke tanah perjanjian. Bukan saja Yosua bisa membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, tapi Yosua juga saat itu disertai dengan mujizat. Sekarang aku mau tanya sama anak-anak Ima Gode semua, siapa saja yang hadir. Mujizat apa ya? Kira-kira pada saat Yosua membawa bangsa Israel menuju sampai masuk ke tanah perjanjian, tapi juga disertai mujizat. Coba deh, tolong di-unmute siapa yang bisa jawab. Disertai mujizatnya apa kira-kira? Silahkan, ada yang bisa jawab, pasti banyak yang bisa jawab. Mujizat apa ya? Tuhan menyertai Yosua itu dengan suatu mujizat, mujizat apa itu? Ada yang mau jawab, kira-kira mujizat apa? Apa saat itu yang diberikan kepada Yosua? Ada yang mau jawab, kira-kira anda. Kenapa? Yang mata air itu? Aku ingatnya itu dari perjanjian lama, tapi nggak ingat Yosua atau bukan? Ya, Yosua yang terkenal itu diberikan mujizatnya yang meruntuhkan tembok Yeriko. Ingat nggak ceritanya itu? Mujizat itu, Yosua tembok Yeriko itu bisa dirobohkan dalam waktu enam hari. Ini kan suatu mujizat luar biasa banget ya. Bayangkan cuma mengelilingi tembok, itu temboknya bisa roboh. Jadi Yosua ini memang tokoh, salah satu tokoh di Alkitab yang sungguh-sungguh luar biasa. Sekali lagi, kita juga boleh minta kepada Tuhan bahwa kita minta diberikan roh bijaksana. Kita juga minta ada urapan dari Tuhan. Kemudian kalau misalnya Yosua bisa mendapatkan mujizat, kita juga dalam hidup kita tetap bisa. Karena mujizat itu terjadi bukan hanya dahulu, tapi sampai saat ini. Nah, sebagai umat pilihan Tuhan, tentu kita semua juga diberi hikmat Tuhan, punya roh takut akan Tuhan. Maka kita juga bisa mengalami pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Kalau Yosua dapat dipakai Tuhan secara luar biasa, kita juga yang hadir saat ini, dan juga saya, saya juga mau ya, kita juga bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi jangan kita hanya menuntut janji-janji Tuhan. Kalau kita mau dipakai secara luar biasa, kita juga harus melakukan apa dalam hidup kita? Pertama, hidup kita harus berkenan di hadapannya. Kalau kita hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka kita juga bisa mengalami seperti Yosua. Hidup kita juga Tuhan pakai secara luar biasa. Tentu ini adalah suatu kerinduan kita ya, kalau kita dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, tadi kita belajar bagaimana hidup kita berkenan di hadapannya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semuanya. Nah, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apa yang kita lakukan di sini diibarkan kalau kita makan, kalau kita minum, atau kita melakukan sesuatu apapun. Jadi artinya apa saja yang kita lakukan itu harus benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita misalnya contoh di dalam pelayanan, lakukanlah dengan tulus. Jangan kalau ada sesuatu yang menguntungkan untuk diri kita pribadi, maka kita baru rajin, baru giat untuk bekerja, atau pingin nama kita, ah saya mau melayani ini, biar nama saya ini jadi beken, jadi terkenal, gitu. Di sanjung sana, di sanjung sini, dihormati, dihargai. Itu berarti apa yang kita perbuat bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk apa? Untuk memuliakan diri kita sendiri. Jadi biarlah di dalam pelayanan kita harus ingat apa motivasi kita di dalam pelayanan. Apakah sungguh untuk memuliakan Tuhan? Benarkah untuk meninggalkan nama Tuhan? Kita boleh koreksi diri kita masing-masing, biar kita bertanya kepada diri kita. Apa sesungguhnya yang kita lakukan di dalam pelayanan ini? Apakah sungguh benar-benar bahwa apa yang kita lakukan hanya untuk Tuhan? Ataukah kita kadang-kadang mau menyenangkan seseorang? Kita mau melakukan pelayanan itu. Tapi mari kita belajar bahwa kita melakukan pelayanan bukan untuk menyenangkan seseorang. Tapi kita pelayanan mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita belajar sekarang mengoreksi diri kita sendiri. Benar sudah benarkah kita di dalam pelayanan selama ini yang kita lakukan? Kita mau sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah mencuri bagi kemuliaan diri sendiri. Apa? Jangan sampai, oh saya mau melayani Tuhan karena saya mau begini loh. Saya mau jadi terkenal, saya mau dihormati. Itu akan kecewa. Kalau kita di dalam pelayanan, kita hanya menginginkan supaya kita dikenal, supaya kita dihormati, supaya kita disanjung. Tapi pada saat nanti, kalau kita memuliakan untuk diri kita sendiri, pada saat kita sudah bekerja, kemudian tidak ada yang menghargai kita, tidak ada yang menghormati kita, yang kita dapat adalah kecewa. Tapi kalau kita benar-benar untuk memuliakan Tuhan, tidak akan pernah kecewa di dalam pelayanan. Karena memang kita mau, apa yang kita lakukan, kita sudah dapat pujian dari Tuhan. Kita tidak perlu dapat pujian dari manusia. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang memuji kita. Tuhan sendiri yang sudah mencatat semua apa yang kita lakukan. Dan nama kita terukir di telapak tangan Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita ingat ya, bahwa di dalam pelayanan, kita hanya boleh meninggikan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan hanya bagi Tuhan. Kemudian selain, supaya hidup kita juga dipakai seperti Joshua, secara luar biasa. Kita sudah belajar sekarang bagaimana hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita juga harus hidup kudus. Selain hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita mau dipakai, hidup kita secara luar biasa, kita juga harus belajar hidup kudus. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, kadang kalau kita bilang, kita ini harus hidupnya kudus, banyak yang bertanya, ah, nggak mungkinlah kita bisa hidup kudus. Karena hidup kudus itu sulit banget, banyak dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi sesungguhnya yang diartikan daripada hidup kudus itu, misalnya kita mau menggosipkan seseorang, kita mau menjelekan seseorang, tapi kita tidak jadi, karena kita tahu kita harus belajar hidup menuju kekudusan. Maka kalau kita tidak jadi, menggosipkan seseorang, menjelekan seseorang, atau menghakimi seseorang, itu sudah kita melakukan hidup kita kudus. Jadi jangan diartikan, kalau hidup kudus itu, ah, susah lah, semuanya dilarang, semuanya dilarang, tidak. Dengan kita tidak berbuat hal-hal yang melukai hati seseorang, itu sudah hidup kudus. Dengan tidak menghakimi, dengan tidak menekan, dengan tidak menjelekan, itu sudah merupakan hidup yang kudus. Jadi, sekali lagi, hidup kudus dapat kita lakukan dengan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Itu termasuk hidup kudus. Kita lihat nih, ada orang salah aja, kita tekan terus. Padahal, ya, kesalahannya nggak seberapa. Padahal kesalahan diri kita sendiri jauh lebih banyak. Nah, berjuanglah untuk hidup kudus. Tidak menghakimi, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dan ingat juga, jangan merasakan bahwa diri kitalah yang paling benar. Nggak sulit untuk menjadi hidup kudus. Belajar dari hal-hal yang sederhana seperti itu yang saya katakan. Kita bisa merem. Jangan emosi, jangan marah. Itu juga sudah menuju kepada hidup kekudusan. Yosua tidak secara langsung, ya. Misalnya kayak tadi, kok Yosua enak banget, ya. Kayaknya dikasih mujizat, dipakai Tuhan secara biasa. Tentu Yosua juga tidak secara langsung dipilih Tuhan. Tapi harus melalui proses pembentukan dan didikan dari Tuhan. Kita lihat di dalam Yaakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kalau kita melihat seseorang, kok enak sekali ya hidupnya, kok rasanya bahagia sekali, kok dia sukses, kok dia ini pasti dia juga sudah melalui proses pembentukan Tuhan, didikan Tuhan. Maka dia sepertinya kalau kita lihat, oh kelihatannya enak. Padahal sebelum dia hidup yang bahagia, yang enak pasti ada proses yang Tuhan berikan, didikan yang Tuhan berikan. Tapi dia sudah lulus di dalam ujian itu. Sekarang saya kasih kesempatan, siapa nih yang mau bersaksi, memberikan kesaksian? Bagaimana sampai akhirnya kita lulus di dalam proses itu. Kita menerima mahkota kehidupan. Silahkan kalau ada yang mau bersaksi, kita enggak apa-apa ya. Maksudnya sharing-sharing seperti ini. Jadi ini kan menjadi berkat bagi kita semua. Mungkin ada yang merasakan, oh iya sebelum saya memperoleh sesuatu yang seperti ini, saya juga sudah melalui proses Tuhan. Saya juga sudah dididik oleh Tuhan. Silahkan ya kalau ada, lima menit saja saya kasih waktu. Bagaimana proses yang pernah dialami di dalam didikan Tuhan. Tentu didikan Tuhan itu awalnya tidak enak ya. Pasti enggak nyamanlah, sakit. Tapi lihat pada akhirnya, apa yang kita dapat kalau kita sudah lulus dalam ujian yang Tuhan izinkan. Silahkan ada enggak ya yang mau bersaksi? Ayo, silahkan di-unmute ya. Silahkan, silahkan. Saya kasih kesempatan supaya kita juga menjadi berkat ya pada sore hari ini. Bagaimana mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan kalau kita lulus. Silahkan. Adakah? Belum ada yang bersedia kah? Banyak nih di sini loh. Ada berapa orang nih? Silahkan. Ayo, silahkan teman-teman. Kalau ada yang ingin bersaksi, biar bisa ini juga ya Tante Lania berbagi dengan kita yang lain juga. Boleh langsung unmute atau mau raise hand juga boleh. Ayo, kita mau jadi berkat loh sore hari ini. Pasti jadi berkat bagaimana kita melampaui proses itu. Nah, kalau tidak ada saya teruskan ya. Belum ada ya. Oke. Aku terusin ya. Yang tadi kita sudah belajar dengan hidup kudus. Hidup kudus itu tidak sulit seperti yang kita bayangkan. Kita belajar mengendalikan lidah juga. Itu suatu yang menuju hidup kekudusan. Lidah kita juga kita harus jaga. Supaya lidah kita tidak melukai, tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian yang kita harus belajar supaya kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Hidup kita, kesetiaan kita. Juga Tuhan mau kita setia. Sebagaimana Yosua telah teruji selama mendampingi Musa. Tuhan lihat kesetiaan daripada Yosua. Kesetiaannya, ketaatannya, komitmennya dalam melayani Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Nah, semua yang berada saat ini sore ini, bagaimana dengan kesetiaan kita di dalam pelayanan? Apakah kita punya komitmen di dalam pelayanan kita? Bagaimana pelayanan kita selama ini yang kita lakukan? Apakah kita setia di dalam pelayanan kita? Apapun yang kita alami, itulah bentuk komitmen kita. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Selesaikan dulu tugas pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin ada tekanan, ada kata-kata yang melukai, disalahkan. Padahal kita tidak melakukan kesalahan itu. Jangan pernah tinggalkan sebelum masa selesai pelayanan kita. Kita harus selesaikan tugas kita dengan baik. Apapun yang kita alami, kita pasti diberikan ekstra kekuatan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita setia di dalam pelayanan. Ada resiko di dalam pelayanan. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita mau mendingikan Tuhan, tentu ada pengorbanan dari kita. Jadi biarlah kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam pelayanan, kita tetap selesaikan pelayanan kita. Apalagi kalau kita belum menyelesaikan masa periode yang Tuhan percayakan. Jadi biar kita belajar, sebelum masa periode, jangan kita pernah meninggalkan pelayanan. Dan kalaupun masa periode itu sudah selesai, kita tetap melayani. Kita melayani bisa di dalam komunitas, kita juga bisa melayani di dalam satu keluarga. Karena keluarga juga butuh. Kita mau melayani di mana saja Tuhan tempatkan. Di komunitas, oke. Di dalam keluarga juga kita harus tetap melayani. Jadi itulah kita belajar dari Yosua, hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup kita harus kudus, kita juga harus hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Nah, apakah kita mau setia seperti Yosua? Dalam segala hal, Yosua senantiasa mengandalkan Tuhan. Dia selalu pegang janji Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Kita lihat di dalam Yeremia 17, ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kita di sini juga belajar dari Yosua yang selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam situasi apapun, di saat kita tidak merasakan nyaman, di saat kita merasa tidak tenang, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita punya kesulitan yang kita tidak bisa mengatasi, cobalah tetap mengandalkan Tuhan. Jadi itulah sebabnya setiap langkah hidupnya, langkah hidup dari Yosua selalu dituntun Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji kepada Yosua. Janjinya ini luar biasa sekali. Kita boleh ingat ya di ayat ini, bahwa Tuhan juga bisa memberikan janjinya kepada kita. Jadi bukan kepada Yosua saja, tapi kepada kita. Kalau kita melakukan kewajiban kita, kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Setia di dalam komunitas, setia juga di dalam keluarga kita. Kita baik di dalam keluarga. Kita melakukan hal-hal yang benar. Itu juga merupakan komitmen kita di dalam keluarga. Kita tidak menyusahkan orang tua. Kita tidak menyusahkan saudara-saudara kita di dalam keluarga. Tapi kita boleh menjadi berkat. Maka langkah hidup kita juga dituntun Tuhan. Kita lihat apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua. Yosua 1 ayat 3 ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Luar biasa banget ya. Pasti kita semua mau seperti ini ya. Jadi tempat yang kita injak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi dengan arti kata bahwa apa saja yang kita lakukan, itu nanti luar biasa kita akan menerima. Kita kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi Yosua juga hidupnya, langkahnya dituntun oleh Tuhan. Dan ini janji Tuhan. Bukan hanya berlaku untuk Yosua, tapi berlaku juga bagi kita sekalian. Jadi kalau kita sudah membahas tentang Yosua, kita tahu tentang kehidupan Yosua, bagaimana dia dipakai luar biasa, dan kita juga mau meneladani Yosua. Sekarang pertanyaannya. Tindakan nyata yang bagaimana sih? Supaya bisa memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan bisa juga membangun mesbadoa bersama keluarga, serta akhirnya bersama-sama dengan seisi rumah beribadah kepada Tuhan. Semua tentu rindu ya. Rindu sekali akan hal ini. Rindu kita bisa memperbaiki hubungan keluarga yang mungkin ada saat ini. Kita retak hubungannya, tidak baik hubungan di dalam keluarga. Bagaimana juga kita bisa membangun mesbah doa bersama keluarga. Sampai pada akhirnya, seisi rumah bisa beribadah kepada Tuhan. Ini suatu kerinduan bagi kita semuanya. Kalau kita mau, tindakan nyata ini boleh terjadi. Boleh terjadi pemulihan di dalam keluarga kita. Boleh mempunyai mesbah doa bersama keluarga. Boleh membawa seisi rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Mari ikuti teladan daripada kehidupan Yosua. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus. Hidup setia. Kita lihat di dalam kisah Rasul 16 ayat 31. Pisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan. Jawab mereka. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan engkau akan selamat. Bukan hanya kita yang selamat. Tapi engkau dan seisi rumahmu. Jadi bukan saja kita yang selamat. Tapi seisi rumah bisa diselamatkan. Mari kita berubah karakter kita. Pikiran kita. Supaya kita bisa menikmati janji Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga memberikan kepada Yosua. Saya akan memberikan kesaksian saya. Bagaimana suatu keluarga bisa dipulihkan. Kehidupan saya dulu. Saya cuma main tennis. Di Prisma Spot Club. Hanya bermain tennis. Hanya untuk kesenangan pribadi. Saya tidak pernah memikirkan keluarga saya mau bagaimana. Dan saya mau ke gereja boleh. Enggak ke gereja juga enggak apa-apa. Dulu sekali itu. Kira-kira sudah 20 tahunan yang lalu hidup saya seperti itu. Suka-suka saya. Saya mau ke gereja boleh. Enggak boleh. Saya mau mengurus keluarga boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Itulah yang ada dalam pikiran saya. Dan bukan hanya itu saja. Selain kita main tennis di sana ya. Selain saya selalu bermain tennis. Jadi sehari-hari saya menghabiskan waktu di Spot Club. Untuk main tennis. Untuk berenang. Dan ingat. Pergaulan itu harus hati-hati. Dan di sana di dalam Spot Club. Saya juga akhirnya terbawa untuk main judi. Saya berjudi. Main judi itu sudah suatu ketagihan buat saya. Jadi setelah main tennis, setelah saya berenang. Itu saya main judi. Bertahun-tahun saya lakukan hal itu. Jadi hidup saya cuma main tennis judi, main tennis judi. Sampai suatu saat saya mau bertobat. Saya mau membawa keluarga saya semua kepada Tuhan. Karena selama ini hidup suka-suka. Jadi saya harus berubah. Bagaimana saya membawa seluruh keluarga. Boleh beribadah kepada Tuhan. Yang boleh mempunyai mesbah doa bersama-sama. Kemudian saya datang kepada Tuhan. Saya sadar. Saya mau bertobat. Kemudian juga pada tahun 97. Saya belajar pendalaman Alkitab selama dua tahun. Di situ saya ditempa bagaimana. Apa yang hidup kita itu harus berubah. Kita harus menjadi ciptaan baru. Manusia lama kita harus kita buang. Tapi kita dengan perjuangan. Karena enggak gampang saya melepaskan judi yang sudah rasanya bertahun-tahun saya lakukan seperti itu. Jadi saya berdoa. Saya mengandalkan Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan. Akhirnya saya terlepas dari semua kebiasaan buruk saya. Dan puji Tuhan. Saya bisa membawa keluarga saya. Bersama-sama berdoa. Bahkan cucu saya yang paling besar. Pada saat dia berusia lima tahun. Dia sudah bisa memimpin doa. Bersama-sama dia memimpin doa di dalam keluarga. Jadi kalau kita mau membawa seisi keluarga. Datang kepada Tuhan. Biar kita sendiri yang berubah. Kita pilih kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan. Jangan kita mau membawa seluruh keluarga. Tapi kelakuan kita tidak baik. Jadi biarlah diri kita sendiri yang berubah. Jadi tadi seperti dikatakan. Kalau kita mau berubah. Itu juga harus melalui proses. Tidak gampang. Kita harus melalui didikan Tuhan. Itu tidak gampang. Tapi Tuhanlah yang memampukan kita. Kalau kita mau berubah. Kita mau berjuang untuk hidup baik. Untuk hidup kudus. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun. Dan Tuhan adalah maha pengampun. Mau menerima kita. Keluarga kita dipulihkan. Kita menjadi keluarga boleh bersatu. Keluarga boleh menghadap kepada Tuhan. Berdoa bersama-sama. Jadi tadi dikatakan bahwa. Bukan saja kita yang diselamatkan. Tapi seisi rumah diselamatkan. Jadi marilah. Kita semua mengambil keputusan. Tuhan untuk berubah. Jangan pernah menunda-nunda waktu. Tidak ada yang mustahil. Bagi pemulihan keluarga kita. Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Yaitu melakukan bagian Tuhan yang sepertinya mustahil. Jadi nyata. Pemulihan bukan lagi menjadi hal yang sukar bagi keluarga kita. Jangan pernah menyerah. Karena tidak hanya pemulihan yang akan terjadi. Tetapi ingat. Seluruh isi rumah kita akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menurutum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. more menșelang. Sampai jumpa.